Hai iya guys kali ini baterai laptop baterai notebooknya sudah datang yaitu di masih di dalam dos ya Nah kita langsung pungkar laptopnya pertama kita lepaskan kontrolnya dulu ya selamat menikmati selamat menikmati ya guys disini ada salah satu baut yang sulit dilepas ya ya teman-teman disini soketnya sudah terlepas semua ya kita tinggal buka disini lalu kita lihat baterainya seperti ini ya kita pastikan lagi kita soketnya seperti ini tipenya seperti ini ya AC14 B18C yang pertama kita samakan dulu dengan baterai yang yang kita mau pasangkan ya guys ya ya disini tipe dan tipenya sama soketnya juga sama ya kita bisa lihat disini kita lanjut lepas baterainya dulu ya kita lepas baut kiri kanan lalu kita lepas soketnya ya kita lepaskan soketnya yang ini ya teman-teman ya ini kita lepas kita lepaskan misalkan pelan-pelan ya nanti kalau lepasnya disini soket soket baterainya sudah terlepas ya teman-teman kita angkat baterainya ganti dengan yang baru baterainya ya selamat menikmati kita pasangkan soketnya hingga tertancap dengan penarik ya hati-hati kita pasangkan soketnya hingga tertancap dengan penarik ya hati-hati ya jika sudah pemasangan soketnya sudah jadi kita kita tinggal membautnya saja kita tinggal membautnya saja ya jadi lebih mengeluarkan jika bawat adres sudah kita tinggal pasangkan casingnya juga ya casing sudah terpasang ya teman-teman ya kita tinggal memasang dautnya sejuk teman-teman ya selamat menikmati ya di sini bawatnya sudah terpasang semuanya lalu kita tes dulu ya teman-teman ya karena baterainya di dalam busnya ada keterangan disuruh ngecas dulu ya tidak bisa langsung digunakan ya ini keterangannya ya untuk pemakaian pertama charger 8 jam dalam keadaan unit mati ya nah seperti itu ya di sini setelah semelaman menunggu ya guys ya sudah 8 jam di charger yang kita coba disini kita langsung nyalakan saja ya nah disini sudah nyala dan dimana waktu pertama kali kita coba sebelum banti baterai itu tidak nyala sama sekali ya ya kita cek disini baterainya sudah berapa persennya kita coba ya kita coba nah itu kelihatan 98% ya ini tanpa di charging ya kalau di charger charger ya kita coba ya kita coba ya kita coba ya kita coba charger baterainya ya ya bisa di-charge apa bisa kita coba pesanannya nanti nambah pandai ya kita adjust dulu nah disitu sudah langsung nambah nambahnya jadi 100% ya kalau casnya ditancapkan ya warna lampu indikator casnya juga warna biru juga berarti baterainya sudah full ya guys ya coba kalau dilepas Oh dilepas jadi 98% yang penting bisa buat tugas kuliah ya teman-temannya Oke terima kasih terima kasih sudah menonton video aku ya sampai jumpa di video aku yang selanjutnya ya silahkan komentar kalau masih bingung like share dan jangan lupa subscribe ya thanks for watching